Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru hebat semuanya kali ini Zayana Media akan membagikan bagaimana cara menyimpan file ke OneDrive dan membagikan file tersebut dalam bentuk link. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita masuk browser kemudian klik office.com lalu kita klik masuk karena alamatnya sudah kita ketik kita masukkan kata sandi setelah itu kita pilih masuk ya maka kita akan dibawa ke dalam beranda office 365. Kita pilih OneDrive nah disini ada baru unggah sinkronasi otomatis dalam baru ini kita bisa menambahkan folder dokumen Excel presentasi dan lain sebagainya kalau di unggah ini kita langsung bisa mengunggah dalam bentuk file maupun folder saya pilih file saja kemudian kita akan diarahkan pada file yang ada di desktop kita disini kita bisa memilih file bisa berupa video file berupa word dan lain-lainnya misalnya disini saya pilih ini nah saya pilih ini lalu pilih open nah disini terlihat mengunggah satu item ini berarti proses mengunggah file dari desktop kita ke OneDrive sedang berlangsung kita bisa mengeklik untuk melihat kemajuan file yang kita unggah nah ini sudah selesai ini file kita sudah di OneDrive lalu untuk mengirimkan linknya kita klik tanda panas seperti ini klik salin tautan ini adalah link yang akan kita bagikan pilih salin untuk mempercantik link kita agar tidak panjang maka kita bisa masuk ke ggg.gg lalu pilih customer selain link kemudian kita beri nama misalnya file kusat lalu klik sort url nah ini sudah muncul link cantik yang sudah kita perpendet tadi sekian bapak ibu guru hebat semuanya semoga video tutorial ini bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat selamat